Intro Terima kasih Bapak untuk waktu pada siang hari ini Kami boleh berkumpul di tempat ini Di tengah-tengah persekutuan kami ini Kami mau yakin dan percaya Ketika dua orang berkumpul di dalam namamu Maka engkau akan hadir di tengah-tengah mereka Dan kami meyakini dan percaya Tuhan juga hadir di tempat ini Untuk boleh melawat setiap hati dan pikiran kami Dan saat ini Tuhan Kami mau datang kepadamu Kami merindukan kebenaran firmanmu Berkata-katalah atas diri kami Sehingga firmanmu boleh menjadi obat Firmanmu boleh menjadi jalan Dan firmanmu boleh menjadi terang Di dalam setiap kami menjalani aktivitas kehidupan kami Biar Rokudus Tuhan memimpin kami Dalam mendengarkan firman Tuhan Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Salam bagi kita semua teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Seperti tema yang juga sudah kita dapatkan bersama Yaitu Hidupku dalam tangan Tuhan Untuk menjelaskan Terang tema itu Saya mau mengangkat sebuah kisah dalam Alkitab Yaitu Nuh Mungkin kita tidak asing lagi dengan Nuh Sudah tahu cerita dan perjalanannya Apa yang terjadi Tapi saya mau kita flashback Kita melihat apa yang terjadi pada Nuh Apa yang terjadi ke tengah-tengah dunia ini Dan bagaimana hidup Nuh Boleh dipulihkan oleh Allah Dunia ini boleh dipulihkan oleh Allah Oleh karena Saya yakin dan percaya Nuh dipilih Allah Oleh karena Hidupnya berada dalam tangan Tuhan Sebelum kita masuk Kedalam firman Tuhan Saya mau kita dulu Membuka Alkitab kita Di dalam kejadian pasal 8 Ayatnya yang ke 15 Sampai dengan Ayatnya yang ke 22 Mungkin nanti Kita boleh Mendengarkannya Mengikutinya Di tempat kita masing Saya pimpin Pembacaan firman Tuhan Kejadian 8 Ayat 15 sampai 22 Demikian firman Tuhan Lalu berfirmanlah Allah Kepada Nuh Keluarlah dari bahtera itu Engkau bersama-sama Dengan istrimu Serta anakmu Dan istri anak-anakmu Segala binatang Yang bersama-sama Dengan engkau Segala yang hidup Burung-burung Hewan dan segala binatang melata Yang merayap di bumi Surulah keluar bersama-sama dengan engkau Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi Serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya Dan istri Dan istrinya Dan istri anak-anaknya Segala binatang liar Segala binatang melata Dan segala burung Semuanya yang bergerak di bumi Masing-masing menurut jenisnya Keluarlah juga dari bahtera itu Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram Dan dari segala burung yang tidak haram Diambilnya lah beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran Di atas mesbah itu Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi Karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat Dari sejak kecilnya Dan aku tak akan membinasakan lagi Segala yang hidup Seperti yang telah kulakukan Selama bumi masih ada Tak akan berhenti-henti musim menabur Dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Peristiwa ketika air bas sudah surut Pertanyaannya adalah Apa yang terjadi ketengah-tengah dunia Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu Yang paling Melekat dalam setiap ucapan Allah adalah Ketika Allah menciptakan semuanya bah Baik Jadi pada awalnya dunia diciptakan Segala makhluk diciptakan Lalu Lalu dimatraikanlah itu Dengan sebuah kata Semuanya bah Baik Tapi Apa yang Allah rencanakan Tidak seturut dengan Apa yang terjadi di tengah-tengah dunia Pada waktu Berjalannya terus waktu Yang terjadi adalah Kejahatan manusia semakin Merajalela Artinya Makin banyak dosa-dosa yang dilakukan manusia Dan itu menimbulkan Menimbulkan kekecewaan dalam hati Allah Sehingga Allah menganggap perlu Untuk dunia ini Di Dihukum Maka diberikanlah air Air bah Tapi pertanyaannya Dari sebanyak manusia Pada waktu itu Kenapa harus Nuh Yang harus diselamatkan Iya kan Kenapa harus Nuh Kenapa harus istrinya Kenapa harus saudara-saudaranya Kita tidak masuk kepada Hewan-hewan yang diselamatkan Tapi kita masuk kepada manusia yang diselamatkan Kenapa harus Nuh Sehebat apa rupanya Nuh Di dalam Menjaga hubungannya dengan Tuhan Sebesar apa rupanya Iman Nuh Sehingga dia boleh menjadi manusia Yang diselamatkan Oleh Allah pada waktu itu Dan jawabannya Ada dalam Riwayat Riwayat Nuh Kita bisa lihat dalam Pasal 6 Ayat yang pertama Ayat yang ke-9 Boleh satu orang bacakan Kejadian pasal 6 Ayat yang ke-9 Apa yang dikatakan disana tadi Tentang Nuh Jadi Nuh adalah Seorang yang Lalu Tidak ber Lalu Bergaul dengan Itulah jawabannya Sangat sederhana Oleh karena dia benar Dan dibenarkan oleh Allah Oleh karena hidupnya tidak bercelah Oleh karena dia menjaga Persekutiannya dengan Allah Maka hidupnya diselamatkan Itulah yang mau dimaksud dalam terang tema ini Bagaimana supaya hidupmu berada dalam tangan Tuhan Bagaimana supaya hidupmu menerima keselamatan daripada Tuhan Bagaimana supaya hidupmu menerima pemulihan daripada Tuhan Jawabannya ada pada ayat 9 Jadilah orang Benar Jadilah orang yang tidak berce Celah Jadilah orang yang bergaul dengan Tuhan Sederhana tapi Sulit untuk di lah Karena apa Karena kedagingan kita lebih Lebih tinggi dari segalanya Ya Kita sulit untuk menjadi orang benar Kalau Gampang untuk menjadi orang benar Maka tidak perlu adanya KP KPK kan gitu Ya Kalau Gampang untuk menjadi orang benar Maka Penjara tidak akan sepenuh itu Ya Kalau gampang menjadi orang tidak bercelah Maka Tidak ada Praktek-praktek Prostitusi Ya kan Dengan alasan apapun Kalau kita menjaga pergaulan kita dengan Tuhan Maka tidak akan ada Perpecahan di tengah-tengah Tengah gereja Kalau kita menjaga pergaulan kita dengan Tuhan Maka tidak akan ada gereja yang berdiri oleh karena Berantam Ya kan Oleh karena banyak gereja sekarang Berdiri oleh karena Ribut dengan Si A Tidak cocoklah dengan si B Tidak sepandanganlah dengan Seklompok ini Sehingga aku perlu berdirikan sebuah gereja kembali Supaya apa yang ada di gereja Sesuai dengan apa yang ada dalam fikiranku Nah Saya hanya mau kita belajar Oleh karena Nuh dibenarkan oleh Allah Hidupnya benar Dia orang yang jujur Dia orang yang tidak Neko-neko Tidak banyak tanya Sebenarnya ketika Allah Menyuruh Nuh Untuk membangun Bahtera Bukan kecil kan Bukan kapal Kapal Bukan sampan yang mau dia bangun Tapi sebuah Bahtera yang tinggi Yang sangat-sangat besar Itu yang harus dia bangun Seorang dirinya Makanya dia dianggap orang yang gila Pada Pada orang-orang sezamannya Tapi dia tetap lakukan itu Dia tidak pernah mempertanyakan Kenapa Allah harus menyuruhku melakukan ini Tapi ketika perintah itu dia berikan Perintah itu Allah berikan kepada Nuh Dia laksanakan Sekalipun dia belum tahu Apa tujuannya ini Sekalipun dia belum tahu Apa fungsinya nanti ini Tapi Allah Perintahkan kepada dia Untuk membangun subah Bahtera Dan dia Dia lakukan Itulah contoh orang yang Benar Terlalu banyak bertanya Dalam hidupnya Tidak terlalu banyak Mengeluh dalam hidupnya Ya kan Tidak terlalu banyak Yang harus dia pertanyakan Dalam hidupnya Berbeda dengan Manusia Kita disuruh satu pekerjaan Tapi pertanyaan kita sudah empat Ya kan Kita disuruh melakukan Ah Tapi Kita lakukan Tapi di belakang Apa bahasa Indonesia Marbete-bete Marbete-bete apa ya Merungut-nungut Tapi Nuh tidak Sesuatu yang aneh pun harus Dia bangun Dia lakukan Oleh karena yang memerintahkan Dia adalah Alah Alah yang memelihara Dan memberikan Hidup dalam kehidupannya tapi dia lakukan itu semua dan sampai pada air pun sudah surut air bas sudah surut Nuh dan orang-orang yang berada di Bahtera itu tidak berani keluar kalau kita baca ya mereka tidak berani keluar mereka keluar ketika Allah memerintahkan mereka untuk keluar kita bisa lihat itu nanti dalam ayat yang ke-16 tadi berfirmanlah Allah kepada Nuh keluarlah dari Bahtera itu baru mereka keluar sementara air sudah surut nih Bahtera sudah 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 apa namanya sudah kandaslah di sebuah gunung kalau tidak salah gunung Ararat namanya sudah kandas di gunung tapi mereka tidak tidur dan Alkitab mengatakan itu mereka lakukan bukan mereka takut kepada Erbah tapi oleh karena mereka takut kepada A Allah ya ketika Allah perintahkan untuk buat Bahtera dia buat ketika Allah perintahkan dia untuk turun dari Bahtera dia baru turun dan yang luar biasanya dari kehidupan seorang Nuh adalah ketika dia turun dari Bahtera hal pertama yang dia lakukan adalah membuat mesbah bagi bagi Allah dia buat tempat untuk melakukan penyembahan kepada Allah dan dia persembahkan korban korban bakaran jadi dulu kan belum ada konteksnya persembahan kan perpuluhan belum ada jadi dulu konteksnya persembahan itu adalah binatang atau hewan yang sudah ditentukan itulah yang disembelih dibakar dan asapnya itulah nanti akan dipercaya sampai kepada kepada Allah dan yang hebatnya ketika Nuh lakukan itu ya kan pada ayat berapa tadi pada ayat yang ke-21 sampailah asapnya kepada Allah lalu Allah mencium baunya kan ketika Allah mencium bau persembahan korban bakaran dari Nuh dan orang-orang yang diselamatkan dalam bahtrah Allah berjanji dalam dalam dirinya jadi Allah tidak sepakat kepada Nuh Allah belum berfirman kepada Nuh Allah belum berjanji kepadamu tapi dia berjanji kepada dirinya bahwasannya tidak akan ada penghukuman kembali kepada dunia dunia ya yang artinya manusia bisa saja dihukum kembali tapi dunia tidak akan pernah lagi untuk dilenyapkan seperti air bah lalu yang terakhir dikatakan selama bumi masih ada takkan berhenti musim menabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan siang dan jadi ada waktu keuanganmu harus kandas ada waktu keuanganmu sudah mantap mantapnya ada waktu kau harus menangis ada waktu kau harus tertawa ada waktu kau harus meratap ada waktu kau harus bersuka cita itu dikatakan dalam pengkotbah semua ada waktunya jangan pernah hakimi dirimu oleh karena katakanlah seminggu ini kau merasakan selalu kesakitan dalam hidupmu jangan pernah hakimi dirimu oleh karena kau merasakan dalam beberapa hari ini kau selalu menjadi orang yang tekan dan tertekan dalam hidupmu kalau kau mau melepaskan dirimu dari segala ketertekanan kalau kau mau melepaskan dirimu dari segala penderitaan kalau kau mau melepaskan dirimu dari segala pergumulan yang ada di hidupmu kuncinya ada satu hidupmu harus berada dalam tangan tangan Tuhan tapi jangan pernah konsepkan dalam pikiranmu ketika hidupku dalam tangan Tuhan hari ini aku harus selamat belum tentu Tuhan punya waktu dan caranya tersendiri jangan pernah tuntut Tuhan untuk bekerja sesuai dengan waktu dan caramu yang perlu kelakukan bukan menuntut Tuhan tapi yang perlu kelakukan adalah jadilah orang yang tidak bercelah jaga tutur kata jaga hati orang-orang di sekitarmu kalau kau menyadari bahwa ucapanmu hanya bisa menyakiti orang-orang di sekitarmu lebih baik tidak berbicara untuk aktivitas kita adalah supaya kita menjadi orang yang tidak bercelah jaga tutur kata dan jaga jaga matamu dan yang paling utama dan terutama jaga pergaulan dengan Tuhan jadi bukan hanya pergaulanmu dengan teman-temanmu dijaga bukan hanya pergaulan dengan orang sekitarmu dijaga Tuhan pun perlu juga dijaga sama seperti teman kalau kita kurang menjaga pergaulan dengan teman cuma datang kepada teman ketika mau pinjam buangnya yakinlah tidak akan diberikan kalau kita datang katakanlah sudah teman lama dari SD SMP SMA kuliah katakanlah tapi kau tidak jaga hubunganmu dengan temanmu ini lalu ketika kau butuh bantuan katakanlah pinjam buang 50 ribu takkan diberikan sama dengan Tuhan kalau kau tidak jaga pergaulanmu dengan Tuhan kau tidak jaga hubunganmu dengan Tuhan bagaimana Tuhan mau memberikan berkatnya kepadamu makanya dijaga kan dikatakan itu kan Tuhan Allah kita Allah yang cemburu karena itu kan dalam hukum Taurat makanya jangan bangun patung yang menyerupai apapun karena Allah kita adalah Allah yang cemburu makanya saya katakan Allah itu penuh kasih benar Allah itu pengampun benar tapi Allah itu bisa juga marah buktinya airbah dia yang ciptakan dunia dia yang ciptakan makhluk segalanya tapi dia yang menyesal oleh karena perbuatan manusia tapi dia lihat berbaliklah dia berbaliklah dia sehingga kembangilah dia tanamkan dalam 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 keilahiannya bahwa tidak akan ada lagi seperti ini dilakukan sekalipun seberapa jahatnya manusia tetapi manusia itulah yang akan di dihukum makanya ada salib kris kristus semua kan berkaitan itu sejalan jadi dosa-dosa manusia hanya dan bisa diselesaikan di kayu salib dan perantarannya hanya yesus kristus jadi yang mau saya simpulkan bagi kita di siang hari ini jadilah orang yang benar bukan orang yang sok benar tapi jadi orang yang benar sok benar dan jadi benar itu beda kalau sok benar kau yang benarkan dirimu tapi jadi orang benar adalah Tuhan yang benarkan dirimu jadilah orang yang tidak ber bercelah dengan cara jaga semua perilaku hidupmu jadilah orang yang menjaga pergaulan dengan Allah oleh karena apa kalau kau tidak menjaga pergaulan dengan Allah bagaimana mungkin hidupmu akan diselamatkan oleh Allah amin